Hai seharusnya Hai semuanya saya punya aku pakai warna tersebut pakai speed doang senangnya oke disini aku udah siapinnya tidak merah Hai nomor spidolnya kita punya yang warna hitam merah warna biru aku punya dua cara yang pertama disini pakai gunting kupu yang kedua nanti disini dokabeng menggokin gitu orang-orang yang tercedam ini mereknya hampir meren merek semen kalian bisa lihat saya lihat hari ini kayak murah banget dan terjangkau oke cara pertama disini pembuka dulu tipspidanya pertama-tama disini oke yang punya biru ini kalian tekan-tekan biar gunanya ini biar kalian bisa ngebuat downstruck kalau buat abstrak kan bisa pakai pensil juga bisa popen juga bisa nah disini kalian tekanin disini aku lagi ya ya kelihatan jelas kalian tekan kan biasanya kalau kalian pakai spidol kayak biasa gitu sekarang kalian tekan kaya ternyata dikit kayak gini tuh sekarang buat nge-absorb downstruck gitu emang susah pertamanya jujur tapi kelihatan koop selesnya itu yang kedua kedua itu abstrak sama dosisnya kelihatan em maksudnya iya abstrak sama dosis itu kelihatan langsung aja tekan-tekan lagi biar kelihatan nanti jelasnya tuh biar kelihatan dan kalian coba lagi deh dan pasti insya Allah berhasil kalau keren teman-teman coba coba aja ini kalau mau membuat absoknya juga kalian bisa atur tebal tipisnya jadi gitu kalau masih donkotnya belum selalu kelihatan kan masih bisa tekan-tekan aja ada tekan-tekan sedikit biar donkotnya itu lebih kelihatan dan ini hasilnya ini emang belum terlalu kelihatan nah ini untuk downstrucknya aku arahin ke yang downstruck kedua ini sebenarnya aku buat downstruck dulu baru abstrak nah ini untuk abstraknya cukup bisa diatur ketebalannya jadi wajib sih dan nggak baru gunting koko aku pakai gunting koko tuh cara yang kedua nah disini aku coba lagi lagi coba buat alfabet disini aku cuman buat alfabet A dan seterusnya tapi aku nggak buat alfabet sampai Z ya oke next cara yang kedua disini aku masih pakai spidol yang tadi sini kita pakai gunting koko ini gunting koko beneran ya bukan gunting koko yang aku beli atau apalah itu gunting koko yang bisa buat gunting koko kalian ini aku bukan gunting tipnya tapi disini aku coba tarik coba tarik si tipnya gitu itu biar panjang gitu tapi kalau kalian tarik tipnya jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek tuh kalau habis disini aku bakalan tarik lagi pokoknya ya nanti kalian bisa lihat segimana panjangnya pokoknya jangan sampai ke gunting beda lagi caranya disini kalian tariknya pelan-pelan aja takutnya kepanjangan kan atau copot panjangnya kurang lebih seperti ini sepanjang ini kalian bisa lihat ya jadi sini aku lagi coba tarik lagi kalau kalau kalian merasa masih kurang nggak tarik lagi aja pakai gunting kuku tapi jangan terlalu tarik itu oke oke kalau kalian udah kayak gitu udah sampai panjang kalian tekan tekan lagi ini nggak apa-apa miring juga karena emang juanya kan dia bisa ngedownsok tuh kalian tekan lagi pake tantaga dikit itu kan tadi atas bawah ketan kebal jadi ya emang kita kan tekan lagi aja nggak apa-apa nah disini aku cobain ngepstrak dan ngepstrak emang belum selalu kelihatan sama kayak yang pertama karena namanya juga baru ya jadi kalau baru emang kayak gitu disini aku coba dong dan emang kelihatan banget sih dongstraknya menurut aku lebih kelihatan dongstrak ini tapi kalau bagi abstraknya lebih lebih kelihatan yang cara pertama tapi ini juga bisa diatur ketebalan abstraknya disini aku bakal ngobain pakai pakai alfabet disini aku buat huruf A B C dan huruf seterusnya ya sampai eh kayaknya ya disini aku buat nama aku sendiri ini emang reda sesuai pada susah untuk ngeatur abstrak dan downstrak nya tuh jadi aku juga kayak badan tidur lulah atau apa dululah sejarah dulu nah ini dia hasilnya arti menolak aku next tiga sebenernya aku punya tiga cara tapi disini aku nggak bakal nunjukin bencana nyaman banget sini aku langsung aja liatin tipnya untuk tipnya ini lebih cenderung kepada kaligrafi pen ini aku buat pakai spiel snowman juga sama ini cenderung lebih penanya itu tipnya itu cenderung lebih mirip kaligrafi pen nah disini tipnya itu kayak gini dan disini aku cuman gunung aku pakai gunting kuku dengan sisi yang miring jadi caranya gitu aja disini aku kasih tahu secara lisan aja nggak nunjukin nah disini downstraknya kayak enak banget dan abstraknya itu bisa tebal tipis kayak konsolnya tuh enak banget dan abstraknya tuh enak banget bagi kalian yang nggak yang nggak bisa kita beli tombol fudu nesuke kalian bisa ikutin caranya karena judul emang tombol itu kayak mahal-mahal banget gitu atau pentel touch pentel touch juga kan sama tapi itu emang bener-bener mahal kayak cuman satu kayaknya kayak 20.000 lebih gitu sini aku cobain buat nama aku dan enak banget tapi disini ini mapangnya apa batu untuk huruf A nya emang kayak pakai gitu kalian bisa tebalin lagi pakai frontliner kalau pingin lebih bagus bisa pakai frontliner aku bakal coba lagi dan seenak itu lembut banget yang lembut banget kalian coba tapi ini bisa dipakai buat kaligrafi pen juga karena ini sama aja kayak kaligrafi pen dan hasilnya seperti ini disini aku bakal mencoba nanjokin downstrak lagi lagi tuh enak dan lembut banget dipakainya walaupun sama aja kalau kalian mau buat abstrak pakai yang tajemnya kalau kalian mau buat downstrak pakai yang datarnya dan miringnya nah disini aku tunjukin lagi lagi apa soalnya biar jelas Oke dan disini aku bakal nyobain upstrak downstrak cara terus menerus kalau kalian baru belajar retari kalian bisa belajar pakai ini dulu biar kalau kalian udah punya brush pen ya banyak habur-habur uang gitu jadi kalian belajar dari paling tangguh dulu pelajar pokoknya menurut jangan langsung pakai brush pen apalagi kalau langsung pakai koi sakura nah ini dia tipnya kedua masing-masing tipnya seperti ini ada yang teradem ada yang maksudnya ada yang panjang dan ada cukup yang seperti ini di sini menurut aku aku lebih nyaman pakai yang hitam ini karena lihat dong hasilnya bagus kan dan emang abstraknya lebih kelihatan tapi keserah kalian sih memilih yang pakai kunci muku atau yang enggak atau yang pakai cara yang hitam tadi untuk upstrak downstrak sama aja tapi lebih nyaman pakai yang temen menurut aku lebih nyaman dan disini aku bakalan nyobain nulis alfabet aku bakal nyebabkan nulis alfabet tulis alfabet dulu dan disini emang sama aja sih tapi kayak lebih enak gitu kan dan aku nulis alfabet B juga C juga tuh abc sini aku bakal nulis uang lagi karena kalau aku tuh kalau udah punya pulpen atau spidol atau brush pen yang enak kayak pingin nulis terus jadi kayak ya gitulah udah terinfeksi dan disini aku nulis abc de dan seterusnya aku nggak nulis sampai Z karena bakalan lama banget udah mau gabar maka apa